Sekarang ternyata masih ada satu bahasa bahasa Perancis, kan? Bang El, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik di sini. Gimana di Belgia? Dari cuaca, cukup sedikit lagi ekstrim, gitu ya. Karena sudah masih nge-semi, gitu ya. Cuma dingin sudah berlalu sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Tapi 2 hari yang kemarin di sini, badai salju, gitu. Jadi aneh-aneh ya. Harusnya kan ini udah cuaca udah enak. Kita udah bisa ke park. Kita udah bisa ke pantai, gitu kan. Kenyatanya tidak berkata begitu, ya. Iya. Satu hari sebelum badai salju itu turun di musim sedemik, kita lagi ada di pantai. Bukan pantai sih, danau, tapi kayak pantai, gitu ya. Oh. Kita berjemur di sana, udah bikin video di sana. Iya, ternyata. Jadi turun lagi, gitu. Semua perkakas musim dingin, gitu ya. Sudah dilapikan semua. Iya. Jadi, udah lah, gimana, gitu ya. Sebelumnya, saya mau ngucapin makasih banget buat Bang El, mau diajak ngobrol-ngobrol, ngobras LDR-an, luka-liko drama pernikahan campuran yang pernah kita sebagai pelaku kawin campur, ya. Bedanya, saya bersuamikan bule. Nah, Bang El ini beristrikan bule. Teman-teman, nanti jangan lupa langsung aja ke channelnya Bang El, ya. Tuan Tanah Belgia. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang pernikahan campuran yang WNI-nya pria dan isinya bule. Dan lebih pengen tahu lagi Belgia, karena jujur saya belum tahu tentang Belgia. Jadi, teman-teman silahkan subscribe, silahkan meluncur ke channelnya Bang El, ya. Dan di sini kita akan bahas langsung ke luka-luka drama pernikahan campuran antara Indonesia dan WNI-nya, tapi kita berseberangan, gitu ya. Iya. Bang El ini menikah dengan warga negara Belgia. Saya sudah nonton videonya waktu gimana Bang El pertama kali kenalan, pertama kali Bang El berusaha mendapatkan hatinya Liz. Sangat sayangkan sekali nih, Liz-nya nggak bisa hadir ya. Tapi mudah-mudahan di next time-nya, kita bisa langsung hadirkan Liz di sini. Lebih clear lagi, gitu ya. Bisa seru lagi. Biasanya kan orang-orang itu kepo, pengen tahu, Eh, kok bisa sih dapetin, gitu kan ya. Ketemu di mana? Bisa, gitu. Kan nggak semua orang tahu ya gimana sih dapetin orang luar, begitu. Nah, kalau untuk poin itu, ketemu di mana, caranya gimana, kok bisa, langsung aja ke channelnya Bang El, ya. Nanti saya akan sedih di segitu box juga, langsung aja pengen tahu. Nah, di sini mau tanya tentang pertama kenal sampai sekarang, Bang El berapa lama dan suka-dukanya itu gimana sih menikah dengan orang luar? Oke, berapa lama kita kenal gitu ya? Sebetulnya saya kenal Liz itu sejak 2016 September, kalau nggak salah ya. Saya kenal dia sekitar 3 bulan, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk membangun pertemanan lebih dekat, gitu ya. Setelah kita acara kurang lebih hampir 1 tahun, nah, tunangan hampir 1 tahun juga. Dan setelah itu kita langsung menikah. Ah, nice. Nggak cepat gitu ya, sistematis. Wow, benar jodoh ya? Jodoh pasti, gitu ya. Tapi mungkin karena ada keputusan yang diambil ya. Karena mungkin kita tujuannya sama, dan kita coba align our perspective, gitu ya, untuk jadi sama, akhirnya itu memudahkan kita. Makanya penting sekali dalam relationship, kalau kita dewasa di dalam perspektif, itu pasti akan memudahkan kita dalam segala sesuatu untuk melangkah, gitu. Nice, berarti ada tipsnya nih, ada tips rahatiannya gimana. Oke. Nah, sebelumnya, suka duka dulu nih, sejauh ini sampai kenal, sampai sekarang suka dukanya gimana sih? Ya, suka dukanya ya, kalau kita menikah dengan seseorang yang datang dari luar Indonesia, dari saya dari Belgia, dukanya adalah, bukan duka sih mungkin ya. Rintangan atau apa ya bahasannya? Rintangan mungkin ya, tentangannya. Mungkin tantangan, rintangan, seperti itu. Karena saya memutuskan untuk pindah ke Belgia, berarti tantangan adalah saya harus deal with myself, karena saya jauh dengan keluarga saya yang ada di Indonesia. Dan saya juga harus challenge myself untuk belajar kultur, belajar budaya, karena sangat berbeda sekali ya. Tantangan yang lain adalah, ketika saya pindah ke sini, I feel like people alienized me, ya gitu ya. Jadi, seperti they treat me different, bukan karena mereka mau treat saya different, but because saya memang different gitu kan. Ya, we are different. How they approach me, cara bagaimana mereka dekat dengan saya, otomatis secara sendirinya itu akan berbeda gitu ya. Just new time. Betul, tapi bukan karena mereka racist or they reject me, no. Ya, ya, betul. Berbeda kan, akan menjadi hal yang sama ketika saya memiliki teman dari luar negeri dan mereka misalnya datang ke Indonesia, pasti cara saya treat dan communicate dengan mereka berbeda kan. Betul banget. Jadi, kadang-kadang saya rasa, wah ini orang kok begini ya, cara dia respon ke saya. and then I grow up a little bit gitu ya. Perspektif saya, saya berpikir bahwa oh iya kan saya memang bekerja dari sini ya. The way how they put their trust in me, it's gonna take time gitu ya. It's gonna be different, ya. Karena beda, orang ini dari mana gitu ya. Ya, betul. Apakah kita harus mempercayai dia sepenuhnya atau tidak gitu ya. Akhirnya mereka, karena saya challenge myself untuk ikuti semua aturan-aturan yang ada di Belgia, saya harus pergi ke sekolah, ke kampung itu untuk berbahasa Belanda kan. disini bahasa Belanda nampil Fransis, so it's quite difficult gitu ya, kalau bahasa Inggris kan mungkin udah biasa udah udah biasa ya betul. Tapi saya harus berbicara bahasa Belanda, berbicara bahasa Fransis, it's crazy gitu Wow, so clever. Terus ke kampus belajar kayak jadi anak TK lagi kan, ini apa, grammar-nya seperti apa dan it's quite confusing because sudah punya keluarga, sudah punya anak, banyak urusan gitu ya harus take care di tempat kerjaan, harus take care di sekolah, di kampus gitu pernah saya hampir istilahnya, aduh give up aja deh balik ke Indonesia aja gitu, this is not my world gitu ya I have to go to Indonesia, because susah banget gitu, seperti yang saya bilang tadi, and then I grow a little bit gitu ya dalam kedewasaan saya, aktif saya bertumbuh gitu ya, menggunakan bahasa saya new height gitu ya kalau bertumbuh, kita akhirnya dibawa kepada suatu new height level perspektif gimana kita bisa melihat kebawah, oh ternyata seperti ini dalam banyak hal, karena kita bertumbuh secara dewasa iya iya, karena kan baru ya, tempat baru kan betul, tempat baru jadi akhirnya, hal-hal yang terjadi masih sama, tetapi the way how a response apa ya bahasa Indonesia secara cyber-smoke bagaimana kita menanggapi, ya menghadapi dengan cara yang baru gitu, dulu mungkin akan langsung tersinggung gitu iya sekarang, oh i'm not that person anymore, because i grow gitu ya sangat berbeda sekali, sangat berbeda jadi berapa lama nih Bang El di Belgia sekarang? di Belgia sekarang, masih baru sih sebetulnya, 4 tahun gitu masih baru 4 tahun tapi itu kan istilahnya, hitungannya, wah udah cukup lah, udah cukup mengenal sekali ya, karakter Belgia tuh kayak gimana gitu ya kalau kita tinggal di luar negeri, memang banyak sekali yang harus kita bisa deal dengan situasi lingkungan orang-orang sekitar gitu ya tapi akhirnya bisa mulai beradaptasi gitu ya tapi sebetulnya salah satu bahasa gitu ya ya susah banget gitu, dari awal-awal susah gitu yang mereka bicara gitu ya udah senang bicara bahasa Belanda ya, istilahnya udah bisa ya sekarang ternyata masih ada satu bahasa, bahasa Perancis kan aduh, mampu udah aku gak tau, aku give up deh kayaknya dulu waktu bahasa Inggris aja, ya kita ngerti, tapi kan tetep aja orang-orang sini kan ya beda gitu ya tetep aja gak ngerti apa yang mereka omongnya gitu beda ya, teori yang kita belajar di sekolah dan langsung di luar negeri ya betul, betul, tapi ya kesini ya yang tentang bahasa, yang tentang bahasa, saya udah belajar gitu ya, bahasa Belanda diterapkan dengan lingkuan seri hari, mereka bicara dialek gitu kan itu lebih sulit lagi ya orang-orang kalau dengar saya bicara bahasa Belanda, mereka langsung, oh kamu aksennya seperti orang Belanda ya loh, kamu memang bicara bahasa apa? kamu bicara Flemish, itu bicara Belanda Belgia aduh makanya sekalipun saya, kalau anak saya bicara, dia bicara bahasa Belanda, tetapi dialek kan kadang-kadang sepertanya, jadi apa, kok beda dengan yang saya pelajari ya gitu ya kalau itu dialek, jadi kamu tetap aja bicara bahasa Belanda kamu gak usah ikutin bahasa Belanda Belgia gitu tapi nanti pasti terbiasa dan iya betul, lama-lama juga terbiasa kan di Inggris juga kan ada Inggris tapi kan ada beberapa aksen British bagian sini, bagian sana, bagian mana, itu udah beda lagi udah beda lagi di dialeknya udah kadang-kadang, ya awal-awal kalau sekarang udah tahu, oh ini dari North, oh ini dari South, oh ini dari sini gitu udah ini, udah walaupun kadang-kadang kalau untuk ngedengerin gitu ya, untuk nyambung obrolan itu harus aduh itu harus dua kali kadang-kadang kadang-kadang udah kayak orang bego pardon, sorry gitu ya, cuman kadang-kadang kita juga agak karena mereka udah berbicara yang confident kita kadang-kadang mau tanya ulang tadi ngomong apa ya, kayak kadang-kadang gak enak gitu ya akhirnya ya harus belajar kalau kita memang gak ngerti harus bilang, ah sorry saya tidak mengerti betul, betul dulu tuh waktu kita belajar bahasa aslinya di kita gitu kan, kalau kita salah pronunciation, atau apa itu awal tuh diketawain, maksudnya mental kita jadi jatuh kan maksudnya confident kita tuh jadi lost confident gitu, tapi orang-orang sini enggak, karena mereka udah paham, itu kan bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa istilahnya pertama kita kan, jadi mereka paham banget, mereka tuh gak pernah ngoreksi atau ngetawain, tapi koreksinya lebih ke repeat gitu, repetition, gak tahu tuh kalau di Belgia ketika saya belajar bahasa Belanda saya pikir Belgia hanya berbahasa Belanda kan karena kan ada, dari 2 Belgia terdiri dari 2 region luar besar ya, Polonia dan Flandern Flandern itu dimana area semua berbahasa Belanda dan Polonia itu yang semua berbahasa Perancis gitu nah, tetapi di Flanders itu sekalipun mereka berbahasa Belanda diwajibkan juga untuk di sekolah bisa berbahasa Perancis kemudian ada satu daerah yang di Belgia khusus berbahasa Jerman jadi 3 jadi di KTP itu ada 4 terjemahan ada bahasa Inggris, Belanda, Belanda Jerman dan Perancis dengan nama-nama itu ya papan lalu lintas gitu ya beda gitu ya jadi kejadian ketika saya pergi tempat kerja teman saya langsung Sapa saya gitu ya Sapa Sapa itu kalau bahasa Perancis sekaligus? dan orang-orang di sini mereka kalau bicara mereka harus kadang-kadang campur gitu tapi saya udah bisa bedain sih bunyi bahasa Perancis ternyata-ternyata jadi saya berbicara bahasa Perancis bicara bahasa Belanda jelas waw terus gimana cara tipsnya sendiri tapi Bang El buat deal dengan situasi seperti itu gimana tuh dari diri sendiri nih? saya harus deal dengan diri saya adalah bahwa ya saya harus rela untuk mungkin ya mereka ketawain kalau saya bicara salah gitu ya kadang-kadang waduh saya di Belgia juga seorang director di salah satu organisasi Empowerment saya juga sekaligus jadi dosen gitu ya ngajar di situ kan dan di tempat kerja istilahnya tempat kerja kerja sampingan saya gitu ya saya kayak ketawain kayak dibego-begoin gitu kan nah ini yang saya harus deal di satu sisi saya orang yang istilahnya memberikan knowledge kepada orang lain tapi seperti direndahkan knowledge saya can you imagine betapa saya harus make a balance gitu ya untuk bisa accept the reality gitu ya iya iya betul saya seperti maksudnya orang di jadi organisasi banyak orang yang istilahnya saya training gitu ya tapi di satu sisi orang-orang Belgia kayak wah itu seperti seperti salah gitu kan tapi karena seperti yang saya bilang ke Mbak Noe tadi bahwa i grow a little bit about my i have now my perspective in the new height tapi dengan height yang baru dengan the way how i approach itu juga caranya baru itu akan menolong saya banyak hal jadi that's the way how i deal terima kasih ya Bang El ya itu tipsnya mungkin teman-teman juga itu bisa langsung poinnya langsung di bold ya di garis bawah itu spesifiknya langsung aja iya betul langsung aja ke Bang El gitu lah langsung ke channelnya jadi ingin tahu seperti apa lingkungan di sana begitu ya terus Bang El juga kan banyak tips-tips yang keren-keren lah yang bermanfaat sekali mungkin teman-teman juga langsung aja ke Instagramnya Bang El ya jadi biar langsung informasinya jelas gitu oke balik lagi ini ada beberapa pertanyaan nih Bang El ya